Kunjungan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia ke objek wisata Lembah Harau masih terbilang rendah. Dari target sekitar 700 ribu pengunjung baru mencapai angka 150 ribu wisatawan. Pemerintah Kabupaten 50 Kota melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyebutkan hingga akhir Agustus jumlah kunjungan wisatawan ke Lembah Harau hanya mencapai angka 156.800 orang wisatawan. Dengan waktu yang tersisa hingga Desember nanti, Dinas Pariwisata menyebutkan target tersebut tidak akan tercapai selain karena kasus COVID-19, juga karena masih terjadinya penerapan PPKM di sejumlah daerah. Meski demikian, pihaknya terus melakukan upaya agar kunjungan wisatawan tiap waktunya terus meningkat. Kalau kita lihat secara umum untuk kunjungan wisata kita ke destinasi wisata, khususnya Lembah Harau ini, karena Lembah Harau kita yang memungkati seatas nama pemerintah daerah, sampai bulan Agus kalau kita lihat datanya baru 156.800 orang. Nah, dari target untuk selama satu tahun itu kita targetkan 701.682 orang, itu target kita. Menurutnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten 50 Kota, khususnya ke Lembah Harau, telah terjadi sejak tahun 2020 lalu. Untuk itu, ke depan Dinas Pariwisata mengingatkan pelaku wisata untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sehingga ke depan tidak terjadi lagi penutupan objek wisata. Dari Kabupaten 50 Kota, Eduard, TVRI, Sumatera Barat.